Bapak Inang, kita coba dulu secara lebih adil, secara lebih jujur, secara lebih terhormat, menilai, menakar, dan menentramkan keseimbangan dulu dalam telinga, dalam pikiran, dan dalam hati kita ketika kita mendengar hata orang Farisi. Selama on, asal itanger hata halak Farisi, orientasi berfikir kita lebih terfokus kepada hal yang negatif, tanpa melihat sisi positif dari halak Farisi on. Maka ini, menggodong hasoman, lalap ge, istilah simalungun, pajutul-jutul hondiri ini, radui hata hawan ini, sungun halak Farisi ini sehoni. Boi de tongondong nyai, tapi perlu salinari, jaga dulu keseimbangan, telinga, pikiran, dan hati. Manakala kita mendengar kosa kata orang Farisi. Sisi baik orang Farisi adalah, mereka tidak sekedar membangun minat, tidak sekedar mengalokasikan waktu untuk lebih komprehensif memahami firman Allah. Sisi baik doa, langsalisal itu mangsa dea, berkonsentrasi pada firman, pada taurat. Tapi, dibalik sisi positif, kebiasaan, nalajim, adonkapi sesuatu, nah sangat perlu diperbaiki humbani hadirion di halak Farisi on. Apa itu, motivasi dan tujuan, mengapa kita perlu berkonsentrasi pada firman Allah?